Halo teman-teman, Ki dengan saya di channel Kang Bangunan, kita akan buat denah 3D. Dan saya ingin memberikan beberapa tipsnya, begitu langsung aja kita simak bersama-sama. Yang pertama, saya tampilkan dulu jendela view guys. Jadi kalian yang belum tampil jendela, view ya ini wajib ditampilkan. Karena cukup mudah sekali untuk membuat denah. Kemudian, saya pakai tampilan top. Top itu artinya, atasnya nanti saya buat di sini. Ukuran aranya katakanlah 7-12 gaya. Kemudian kita rancang guys, nanti seperti apa bentuknya. Saya bisa pakai bantuan garis ya. Kemudian seperti itu ya saya buat seperti ini guys. Kita gambar dulu arahnya, seperti apa di garis bentuknya. Setelah itu nanti dibikin temboknya seperti apa. Terima kasih telah menonton! Kalau sudah buat seperti ini, garisnya saya hilangkan ya kalian ke menu edit delete guide. Otomatis hilang semua. Oke kalau sudah buat seperti ini guys. Langkah selanjutnya yaitu, kita offset nanti ya. Jadi di sini ada ruang tamu bus ruang makan. Nanti kita buat denah yang tidak biasa dari yang biasa. Gimana itu? Ya sudah ikuti saja. Saya offset 0,15, 15 centi tebal kemboknya ya. Ya terserah kalian nanti mau buat seperti apa. Selamat setelah. Oke kalau sudah, saya berdirikan guys, tapi jangan tinggi-tinggi ya, jadi kira-kira 2 meter lah. Kita buat 2 meter dulu, nanti kita sesuaikan. Selanjutnya, saya buat pintu dulu ya. Saya copy aja pintunya seperti ini guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke langkah selanjutnya, saya membuat pintu guys. Saya buat pintu disini, nanti saya copy ke banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jika sudah pintunya, nanti di copy dijadikan komponen biar sama. Nah setelah menonton! Nah setelah diberi komponen, apa yang harus dilakukan? Nah nanti yang jelas itu harus dirender biar bagus. Untuk kamar mandinya saya beri komponen ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kalau sudah, nanti silahkan diberi teks. Kemudian, kalau sudah, nanti saya beri komponen. Nah jadinya seperti ini guys. Semuanya sudah dikasih komponen. Sudah dikasih material. Langkah selanjutnya, kita tentukan view nya yang akan kita render itu seperti apa. Misalkan saya pengen view nya itu seperti ini guys. Kalau view nya seperti ini. Nah misalkan view nya seperti ini. Berarti saya sand dulu ya. Saya edge sand. Setelah itu guys. Ini tembok temboknya nanti yang disini kan menutupi ya. Ini lebih baiknya kita turunkan. Ya kita turunkan. Oke saya ini dulu. Nah jadi ini diturunkan guys. Ya katakanlah 50 seperti itu. Oh 100. Kalau kurang. Ya katakanlah 80 lag. Oke 80 cukup ya. Jadi disini kita turunkan semua 80. Jadi biar terlihat guys. Nanti untuk pintunya juga menyesuaikan tingginya. Nah seperti ini guys. Yang disini nanti kita turunkan juga. Oke. Untuk yang sebelah sini kayaknya tidak perlu guys. Yang sini tidak perlu. Nah. Jadinya nanti seperti ini. Oke. Untuk pintunya nanti saya potong satu. Kemudian saya gandakan semua. Nah. Nanti jika sudah jadi pintunya. Dipotong segini ya. Tinggal dipush pool aja ke bawah pintunya. Sama kusennya sehingga mendek seperti ini guys. Kalau seperti ini. Ya jadi nanti bisa kelihatan guys. Jadi dinding-dinding sana. Ini kan bisa kelihatan ada bednya. Seperti itu. Oke. Oke nanti kalau sudah jadi seperti ini. Langkah selanjutnya tinggal dirender saja gaya. Oke. Nanti kalau sudah. Nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa gaya. Ini dia hasilnya gaya. Terima kasih sudah menonton.